Ya kita review untuk hari ini ya Hari ini umur jagung di angka 21 harian 21 harian setelah kanan Bisa dilihat nih batangnya besar Cuman ini ada kena Makan serangga Tadi kita udah semprot Kita semprot sama funghi sama insect disidak Cuman besok kita semprot lagi Jadi per satu tank itu Funginya 2 2 sendok Insectnya 2 sendok Ini bisa dilihat nih ya Kena apa namanya Serangan ulat ya Bisa dilihat nih ya Ulatnya dia di dalam Kalau siang Kalau malam Dia naik ke atas seperti itu Ulat ini parah sekali Meraja lelanya cepat sekali Bisa dilihat nih ya Di dalamnya itu Perkebangannya cepat sekali Dia perlu diketahui Nah ini ulatnya seperti ini ya Ini ulatnya seperti ini Kenasnya minta ampun Ini ulatnya dia di dalam Dia biasa sembunyi di dalam Kalau udah malam Dia keluar seperti itu Contohnya itu tadi Ini kita lihat ya Jadi Kita penyemprotan ini Dua hari betul-betul Tersama besok ini Kalau kita lihat batangnya bagus Kita lihat Menurut 21 hari Batangnya ini sekitar Diameter 1 cm Ya Bawah kelihatan warna ungu Jadi memang kelihatan bagus Tidak mengejawabkan Yang pasti kerja kerah Tidak pernah mengejawabkan Bisa dilihat Daunnya sudah tumbuh Di angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ya antara 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Antara 7, 8, 9 Daun Cuman ini Ada Ulat ya Yang makan Ini ulatnya Tadi udah kita semprot Kita semprot lagi Karena ulatnya ini Meraja lela ya Kita harus antisipasi Seperti itu Kita harus pandai-pandai Dalam Merawat tanaman jagung Jadi supaya hasilnya maksimal Yang pasti kerja keras Tidak akan menggantai hasil Seperti itu Ini kurang lebih di 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Sekitar 900 Ditik jagung ya Ini sekitar 900 Ditik jagung Satu baris ini Sekitar 100 Isinya sekitar 100 Satu baris ini Jadi kita harus berhitungkan Secara cermat Tata-cara penanganan-penanganan Cabai Jadi nantinya Tidak akan mengecewakan hasilnya Jadi itu Jadi kita semprot Sama fungi Sama inseks Funginya 2 sendok Inseknya 2 sendok Kita ulang untuk hari Ke besoknya Kita ulang lagi Jadi pandai-pandainya Kita caranya untuk Mengatur Cara Purna Tumbuh Jago Hasilnya maksimal Seperti itu Untuk keadaan Bagus Batangnya kurang lebih Di angka 10 mili Warnanya udah mulai keungguan Berarti penyerapan Jagungnya bagus Warna batang bagian bawah Bisa dilihat nih Warna batang bagian bawah Warna batang bagian bawah Mulai warna keungguan tuh Kondisinya berarti bagus Penyerapan Ke bawah Bagus Jadi kita harus Tahu tata caranya Untuk Berlembar seperti itu Untuk penanggulangan Apa namanya Serangan untuk Ulat Kita harus juga antisipasi Supaya hasilnya bisa maksimal Yang pasti Semakin kita ngerti Hal-hal yang seperti itu Nantinya kita akan Pandai Misalnya kita lihat Mita petak ini Satu ya Satu Ini Kita lihat Keluar tidak Sulit keluar nih ya Kalau ada yang udah mati Karena Kita tadi Baru saja semprot ya Karena mengganggu Dia makan makanan Terus dia Sampai dia besar Dia makan Daun jagung Jadi kita Antisipasi Seperti itu Kurang lebih Seperti itu Ya Tata cara penanganan Jagung Seperti hasilnya maksimal Kita harus ngerti Trik-triknya Kita harus ngerti Cara-caranya Dengan hal seperti itu Maka kita akan sukses Salam petani waras